Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa Televisi? Saat ini saya sedang berada di ruang dekanan lantai 2 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada Kamis 13 April 2023 Sedang dilaksanakannya kegiatan ROTSO SPI Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Satuan Pengawasan Internal atau SPI UWIN Ratenfotah Palembang Mengadakan roadshow ke Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada Kamis 13 April 2023 Pertemuan ini dibuka langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang turut dihadiri oleh setiap kepala program studi Fahruddin Magister Komunikasi selaku pengawas dari tim SPI Menjelaskan beberapa poin pokok pembahasan Pada kesempatan ini tim SPI mempromosikan aplikasi e-pengawasan Sebagai penunjang pengawasan berbasis IT Roadshow ini berlangsung komunikatif Dengan penyampaian aspirasi oleh pihak Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang ditanggapi langsung oleh tim SPI Hari ini Kami melaksanakan roadshow Ada tiga hal penting Yang pertama Roadshow kami ini Yaitu tadi Melakukan Apa Memastikan bahwa surat edaran rektor yang dikeluarkan oleh rektor pada tahun 2023 di bulan Januari yang lalu Surat edaran nomor B12 Tentang penertiban pemungutan biaya akademik dan akademik Di lingkungan dunia Mata Palembang ini Bisa difahami Oleh semua fakultas dan unit yang ada di lingkungan dunia Mata Palembang Dengan Seluruh kebijakannya yang ada di surat edaran itu bisa berjalan Dengan baik Dan dilaksanakan baik oleh fakultas dan unit Kami harus memastikan itu Agar nanti Fakultas dan unit Yang terkait langsung dengan surat edaran itu Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran Atau melanggar Kebijakan yang dituangkan oleh pimpinan Melalui surat edaran itu Salah satu Hal yang penting juga Dari tujuan rusuh itu Kami ditugaskan oleh rektor Oleh pimpinan untuk Menerima masukan Menerima masukan Saran, ide Apapun itu Kritik Untuk tujuannya Perbaikan Perbaikan dan pendampingan Agar Visi, misi Terus Tujuan Wina dan Pata Palembang ini Tata kela Wina dan Pata Palembang ini Lebih baik Artinya Dengan menyerap Lebih banyak informasi Masukan, saran dari Semua Fakultas unit Kami Punya data Bahwa ini yang akan kami Lakukan untuk perbaikan Jadi hari ini adalah Jadwal Kedatangan atau Sosialisasi dari Tim SPI Apa itu SPI? SPI adalah Satuan Pengawas Internal Dari Wina dan Pata Palembang Jadi satu tim Sebenarnya banyak Lebih banyak Timnya itu Tapi hari ini yang datang Fakultas Daun Komunikasi Ada Lima orang Ya Dan dalam Kesempatan kali ini Kita Diberi Arahan Disampaikan Di dalam Kegiatan ini Mengenalkan Kepada kita Atau menjelaskan Tentang bagaimana Menggunakan E-Pengawasan Namanya Jadi E-Pengawasan I I-Pengawasan Itu adalah Sistem pengawasan Internal Dari Wina dan Pata Palembang Kepada unit-unit Kepada Fakultas yang ada di Wina ini melalui Aplikasi Melalui Aplikasi Nah Banyak hal Yang kita Diskusikan Disini Terkait dengan Temuan Audit BPK Misalnya Termasuk Kebijakan Kebijakan Edaran Rektor Yang sudah disampaikan Ke fakultas Apakah sudah Dilaksanakan Atau belum Itu Nanti Akan dilakukan Secara Sistem Secara Tersistem Melalui Pengawasan Demikian Likutan Pada hari ini Saya Adia Faradila Ananda Selaku Reporter Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Selamat menikmati